Intro Melihat ataupun menilai peluang pemulihan ekonomi di Gorontalo pasca pandemi covid ya 19 kemarin hampir semua sektor menarik untuk di direct dan dikembangkan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi tapi kalau kita melihat hasil riset ya di berbagai lembaga yaitu statistik dan lembaga BAPEDA provinsi potensi yang paling memungkinkan untuk dijadikan sebagai kekuatan percepatan perekonomian masyarakat di Gorontalo itu adalah bidang pertanian kenapa? karena dari sekian jumlah penduduk kita itu sehingga kalau kita bicara masalah percepatan pertumbuhan ekonomi maka bidang pertanian yang paling ideal di Gorontalo ini pikir itu ya? saya bahagia dan bersyukur dianugerahi para tim yang solid yang sampai saat ini terus bersinergi bersama-sama untuk membangun Gorontalo bersama Kadin Gorontalo dan di belakang saya ini adalah hamparan lahan jagung yang kita tanam berdasarkan dana dari investor kemudian ini target dari 150 hektare di awal kita step by step dan terwujud mimpi kita walaupun mungkin kecil tapi semua itu diawali dari kecil dulu dan kita nikmati prosesnya jadi Alhamdulillah 100 hari ini kita konsolidasi di lahan ini kemudian makan bareng bersama-sama karena bagi saya kebersamaan itu tidak harus mewah karena mewah kalau tidak bersama untuk apa yang penting kita bersama-sama solid bangun bareng-bareng semuanya pada bulan Agustus nanti akan ada Rapimnas Kadin Indonesia kira-kira apa gagasan besar dari Kadin Provinsi Gorontalo yang akan dibawa dalam Rapimnas nanti di Jakarta ya ada beberapa gagasan yang memang akan dibawa di Rapimnas Kadin Indonesia di Provinsi Jawa Tengah tepatnya kita akan adakan di Borobudur tanggal 26 27 28 dimana Gorontalo juga sekarang Kadin Gorontalo itu sangat lagi seksi dan cantik sekali karena ketika rapat-rapat di Kadin Indonesia nama Gorontalo itu selalu diperbincangkan dan selalu lihat Gorontalo lihat Gorontalo seperti itu saya seperti ini sekarang ini Kadin Gorontalo bukan karena saya tetapi karena tim Kadin itu sendiri kalau bukan karena tim Kadin itu tidak akan pernah terwujur seperti itu terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih